Nah sekarang kita lagi coba YouTube nih YouTube ya ya udah nih yuk kita coba Netflix nah sekarang kita coba Netflix ya ini Netflix sekarang kita apalagi peran video 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 YouTube sudah Netflix sudah Prime video udah sekarang kita coba video video TV ya kita menonton TV yang live kekuatan apa namanya provided temen-temen oke ya ke bawah sudah sudah bisa kita gunakan untuk presentasi ya next ya nah ini sudah bisa berubah Halo assalamualaikum temen-temen welcome back to my channel Kaila Adeva kali ini aku akan bahas lebih rinci lagi Mini Smart Proyector bersama Papa nah kali ini kita mau lebih detail lagi apa namanya ngeliat apa aja sih menu-menu yang ada di Mini Proyector ini pokoknya kecil-kecil ini berguna banget deh nih ya seukuran HP teman-teman Wah kecil banget kecil-kecil cabai rawat berguna banget Mini Smart Proyector ini bisa buat hiburan pekerjaan belajar pokoknya all-in-one include semua di Mini Smart Proyector ini nah sekarang kita lagi coba YouTube nih YouTube ya ya dan ini teman-teman kita masih ada pencahaya air dari lampu ini kalau lampunya kita mati jelas banget nih kita tes ya tuh lihat jelas banget kan kualitasnya sudah kualitas HD sekarang kita nyalain lagi ini kita coba YouTube-nya ini dari Wi-Fi handphone ya temen-temen ya kebetulan kita menggunakan teleponsel aku cuman punya ngeliatin lampunya terang banget walaupun ini masih ada cahaya yang masuk dari kisih-kisih kisih 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 apa ventilasi ya Nah ini temen-temen ya ini untuk suaranya kita menggunakan internal dari ini ya internal dari Mini Proyector ini suaranya ya lumayan kenceng enggak suaranya jadi kalau untuk di ruangan kayak ruangan kami saat ini ukurannya 3,5 x 3,5 meter ini udah 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 cukup besar lah gitu ya ya tapi teman-teman kalau lebih besar lagi kalian bisa kita kornikin Bluetooth speaker ya atau kalau kalian mau lebih puas lagi kalian bisa pakai speaker aktif tangan nanti tinggal colokin aja apa di port yang tersedia di Mini Proyector ini udah nih yuk kita coba Netflix Nah sekarang kita coba Netflix ya ini Netflix masuk ya Nah untuk pecinta Drakor bisa lebih hebat ya nonton mantep Hai untuk loadingnya saya lagi tergantung kekuatan jaringan apa namanya seluler teman-teman ya atau provider teman-teman Oh ya ini kita untuk pengoperasiannya menggunakan remote bawaan kemudian dan plus proyector nya dan charger 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 ya proyector charger untuk tripod ini tripod sendiri ya kita beli lagi merk Takara sebenarnya sudah ada tripodnya kecil banget tapi ini apa namanya ya tadi kita udah coba YouTube sama Netflix ya lah sekarang kita coba beberapa aplikasi lagi ya kita ambil di my install apps ini ya sekarang kita coba apa nih kita coba prime-prime ya ini udah mulai masuk Oh tuh Oke Ustadz Kodrat mana dia Ustadz Kodrat ini ya Kodrat eh sorry ini ya udah kita coba ya ini lagi itu udah nonton tadi sebagian kita continue watching aja ini lagi ini suaranya kita bisa mainkan di sini atau kalau lebih kenceng apakah ada ini ya untuk suara itu ya itu bisa atur semua Nah kita pakai ini nih teman-temannya pakai keyboard keyboarding ini kita beli lagi apa namanya murah cuma puluhan ribu aja jadi enak banget bisa digunakan bukan cuma di mini proyector ini aja tapi bisa di TV Android ataupun TV mobil bisa pakai ini ya itu udah ada keyboard mousepad lengkap pokoknya ya baik ya sekarang kita coba lagi yang lainnya video eh TV lokal langsung home Iya biasa udah 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 lagi nah oke sekarang kita apalagi peran video eh video 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 ya video YouTube sudah nanti sudah peran video udah sekarang kita coba video video kita menonton TV ya kita menonton TV yang live nah jadi teman-teman bisa nonton TV dimana aja nih pakai mini proyector ini ya dengan layar yang lebar tentunya jadi kalau misalkan ada yang bilang mendingan beli TV ya tergantung kebutuhan kalau misalkan teman-teman butuh entertain apa hiburan dengan nonton layar yang lebih besar ya nah ini lebih lebih oke sih enggak mungkin juga kita pengen nobar bawa-bawa TV 50 inch kemana-mana gitu ya berat banget berat banget sedangkan dengan mini proyector ini kita bisa nonton sampai dengan ukuran 200 inch all-in-one ya pokoknya ya all-in-one bisa buat kerja bisa buat hiburan juga motif langsung oke kita cari yang live kita mau coba nonton TV Hai sekali lagi ini loadingnya tergantung dari kekuatan kekuatan apa namanya kekaitan teman-teman oke ya kita mau coba menggunakan mini proyector ini untuk presentasi ya kita coba pakai PowerPoint tapi kita disini pakai i-share server ya jadi kita harus hubungkan antara si proyek mini proyector ini sama laptop pakai apa pakai aplikasi pihak ketiga yaitu e-share udah terinstall ya di proyector ini tapi kalau bisa belum ada nanti teman-teman bisa cari di playstore itu e-share ya nah yang pertama teman-teman harus pastikan bahwa harus dalam satu Wi-Fi yang sama antara si mini proyector ini dengan si laptop atau gadget yang akan kita hubungkan ya kita klik dulu ininya e-share nya ya bisa servonnya karena kita mau pairing antara si mini proyector dengan laptop ini berarti Windows ya kita e-share for Windows kalau ke-info nanti dengan for Android ya di sini ada e-share kita ada e-share 4026 kita klik ya share screen Oke sudah share ya gambarnya sama antara yang di laptop dengan yang di layar dari mini proyector sama ya teman-teman ya itu kita coba apa namanya kita coba ini eh buka aplikasi powerpointnya ya ini sudah terkoneksi antara si laptop dengan si mini proyector jadi tampilan di layar laptop kita sudah sama dengan layar yang dari mini proyector ini ya kita coba kakak ada tugas powerpoint gimana kak nah ini ya ini powerpoint ya ini sampel aja teman-teman ini sudah 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 bisa kita gunakan untuk presentasi next next ya nah ini sudah bisa berubah ya jadi nanti kalau teman-teman mau presentasi bisa menggunakan handphone ya berarti nanti e-share nya Android for Android gitu ya tapi kalau teman-teman menggunakan iPhone ya e-share nya for iPhone ya jadi disini sudah ada pilihannya nanti ya Oke teman-teman sampai di sini dulu video aku tentang pembahasan mini smart proyector jangan lupa like comment share video aku semua orang dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye kalau mau beli di bawah ya jangan lupa juga follow tiktoknya Kayla dan IGnya Kayla